Sementara itu pemirsa anak-anak di lokasi pengungsian di Lapang Prawatasari, Joglo, Kecamatan Cianjur, Kota diajak bermain Flying Fox. Kegiatan ini dilakukan untuk memulihkan trauma yang mereka alami pasca gempa. Ratusan anak yang tinggal di tenda pengungsian antusias mengikuti Flying Fox meski harus antri menunggu hiliran. Setelah mengenakan peralatan dan perlengkapan, satu persatu anak-anak tersebut menaiki tribun Lapang Prawatasari untuk kemudian meluncur melalui tali sepanjang lebih kurang 60 meter. Penanggung jawab kegiatan menyatakan kegiatan ini merupakan kegiatan regresional dalam rangka melayani penyembuhan psikososial, yaitu seribu Flying Fox untuk anak negeri. Kegiatan ini diikuti 178 anak pengungsi berusia TK dan SD. Kami dari Komunitas Revealing Education kali ini sedang melakukan aktivitas giat rekreasional dalam rangka layanan dukungan psikososial. Bentuknya berupa seribu Flying Fox untuk anak negeri. Jadi kita masang Flying Fox di pengungsian yang tujuannya kurang lebih untuk meredakan stres atau tegangan ketika mereka kemarin mengalami demam. Ya sebenarnya anak-anak itu kan makhluk yang paling cepat untuk berdamai dengan keadaannya ya. Ketika kita misalnya, misalkan anak-anak marah dengan temannya 1-2 hari juga sudah damai gitu sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan seperti ini, maka anak-anak sebenarnya responnya tentu saja. Seperti anak-anak gembira, bahagia. Jadi memang tujuan psikososial itu kembali, mengembalikan kondisi semula sebelum mereka terjadi bencana. Nah untuk mengetahui informasi terkini penanganan gempa Cianjur, kita sudah terhubung dengan rekan guru permadi yang saat ini berada di lokasi pengungsian di lapangan perawata Sari Joglo Cianjur. Halo, selamat siang guru. Kementerian Kesehatan menyebut akan mulai menunjukkan tim psikolog, psikiater, dan juga perawat jiwa untuk membantu para korban gempa mulai hari ini. Apakah di sana juga sudah terbantau ada tim yang hari ini tiba di lokasi? Guru. Iya, selamat siang Ellen dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di lapang perawata Sari, salah satu lokasi pengungsian yang terpusat. Dan ada sebanyak sekitar 500 orang lebih yang pengungsi di sini. Nah untuk tim kesehatan sendiri sampai dengan saya melaporkan hari ini, saya masih belum melihat adanya tim kesehatan dari Kemenkes, tapi memang berdasarkan informasi dan kabar yang saya terima bahwa memang iya, bahwa untuk minggu kedua pasca bencana ini memang penanganan bencana lebih difokuskan pada manajemen penanganan pengungsi. Jadi diantaranya adalah trauma healing untuk anak-anak, terus kesehatan jasmani dan mental dari para pengungsi, dan juga distribusi bantuan dan logistik. Begitu kan Ellen? Baik, kemudian ini juga sudah seminggu, Guru, sejak kempah terjadi, sejak Senin Pekan lalu. Perpagi tadi kami mendapatkan informasi pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG melaporkan ada total 296 gempa susulan. Apakah masih terasa di sana ada gempa susulan hingga siang ini, dan juga bagaimana ini nantinya juga mempengaruhi psikologis para pengungsi di sana? Iya, betul sekali, Erkan Ellen. Bahwa gempa susulan sampai dengan terakhir sekitar pukul 9 atau 10 tadi, pukul 9, kalau saya tidak salah, itu masih ada terjadi gempa berdasarkan data yang saya dapat, itu gempa keberdapatan 3,1 sekarakter. Dan itu masih cukup terasa, meskipun hanya sebentar saja, sekitar beberapa detik, tapi getarannya juga masih cukup terasa. Nah, gempa-gempa susulan yang masih terus terjadi inilah yang juga cukup mempengaruhi psikologis, mental, dan kejauhan dari para pengungsi terutama juga anak-anak dan juga lansia. Apalagi yang memang kelompok usia inilah yang cukup mendominasi, yang tinggal di tanda-tanda pengungsian. Makanya ketika gempa susulan ini terjadi, masyarakat juga masih sangat-sangat pas pada dan khawatir. Itu sebabnya sampai hari ini, warga yang mengungsi di tempat-tempat pengungsian keluarga yang bukan terpusat, itu mereka masih terus memilih untuk bertahan di lokasi-lokasi pengungsian, meskipun memang lokasi pengungsian itu sendiri, tanda-tanda pengungsian itu sendiri sebenarnya juga jauh dari standar. Berbeda dengan lokasi pengungsian yang terpusat di tempat saya berdiri dan melaporkan saat itu. Tanda-tanda lokasi pengungsian keluarga itu, yang di dekat-dekat rumah-rumah keluarga, itu memang sangat kekurangan seperti air bersih, air minum, terus untuk keberadaan toilet sendiri. Nah ini yang cukup selalu dihadapi oleh masyarakat mengungsi di tempat-tempat pengungsian yang tidak terpusat. Demikian juga karena memang sanitasi yang buruk dan juga kurangnya air minum, air bersih untuk konsumsi minum dan memasak, ini jadi pengungsi mulai terserang berbagai macam penyakit seperti diare, pusing-pusing sakit kepala, batuk, dan bilak. Apalagi cuaca di Cianjur ini hampir setiap hari selalu di huyur hujan, baik itu intensitas ringan sampai ke sedang. Begitu, berikan Elam. Baik, kita harapkan ada penanganan lebih lanjut terkait dengan kondisi pengungsian yang tadi Anda sebutkan. Terima kasih.